Sejumlah nama menolak bergabung dengan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaymin Iskandar atau Amin. Nama-nama yang menolak yaitu Pendiri Lembaga Pembangunan Karakter ISQ Ari Ginanjar dan Ketua Badan Pengawas Pamjaya Ridwan Dali Munte. Kemudian Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi Hendri Satrio. Terkait hal tersebut, Kok Kapten Timnas Amin Sudirman Said menekankan apa yang terjadi bukanlah pencatutan. Mantan Menteri SDF itu mengatakan nama-nama yang sempat diumumkan kemarin merupakan rekomendasi dari berbagai pihak mulai dari Capres-Cawapres hingga Partai Koalisi. Dia menegaskan penolakan itu muncul karena tokoh-tokoh tersebut punya tugas yang membuatnya tidak mungkin masuk ke Timnas Amin. Sudirman mengaku tetap menghormati pilihan para tokoh tersebut. Pihaknya kata dia tidak mencatut nama secara sepihak. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan bersama pasangannya Mohamim Iskandar mengumumkan skuad lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Skuad tersebut mulai dari Dewan Pembina yang dinahkodai Ketua Umum Partai Koalisi hingga Tim Kamannya Daerah. Diketahui mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hingga mantan Bupati Lumajang Torik Hak masuk menjadi Tim Kamannya Daerah Timnas Amin. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.